Kepolisian Negara Republik Indonesia kini menetapkan dua orang tersangka atas kasus tenggelamnya kapal pengangkut pekerja migran Indonesia atau PMI secara ilegal di perairan Johor, Malaysia baru-baru ini. Kedua orang itu ialah JI dan AS. Mereka yang berperan sebagai penampung, perekrut, hingga memperangkatkan pekerja migran ilegal ke Malaysia tersebut. Mereka diamankan aparat kepolisian pada 24 Desember pada lokasi berbeda di kota Batam. Direktur-direktorat Risersa Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau Komisaris Besar Polisi Jeffrey Ronald Parulian Siagian yang ditemui saat menggelar press release di Batam Senin 27 Desember penyatakan. Saat ini pihaknya tengah fokus melakukan pengembangan serta memburu para pelaku lainnya yang telah menewaskan 21 orang warga negara Indonesia. Hasil pemeriksaan sementara, sebanyak lima orang saksi telah diperiksa tim Satgas Misi Kemanusiaan Internasional. Selanjutnya hasil pemeriksaan itu pun menunjukkan beberapa nama pemain dari aktivitas perdagangan manusia yang diketahui merupakan sindikat jaringan internasional. Ini sindikat ini bagian, jadi sementara ini baru dua yang kita dapatkan, namun yang lainnya tetap kita kembangkan dan semoga mudah-mudahan kita bisa menangkapnya untuk mereka bertanggung jawabkan kegiatan yang mereka lakukan. Jeffrey menambahkan pihaknya juga mengamankan barang bukti dari kedua tersangka seperti mobil, motor, ATM, buku tabungan handphone serta tujuh kapal cepat, fiber serta satu kapal kayu yang ditahan di Kabupaten Bintang. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Muartaka.